Hi guys, kembali lagi di channel GV of Top, kembali kita akan reaction ini sudah kami reaction waktu Uno nyanyi bersama Nagita Klavina dan kami sudah upload di Boy and Junt Official guys, teman-teman kami sertakan linknya di bawah klik aja teman-teman akan diarahkan di waktu Nagita sama Onyo bernyanyi pemenang hidup betul dan ini adalah Nagita akan bertanya-tanya tentang Onyo kalau ada kami bedah waktu mereka nyanyi, Onyo sedikit grogi, sedikit nervous, sedikit segen apakah kali ini akan semakin cair? karena Nagita keibuannya besar banget betul dan ramah juga oke, nonton video ini sampai habis jangan di skip kalau ada iklannya, subscribe, nyalakan loncengnya ini dia reactionnya kita kembali lagi di Rangs Music yeay jre hari ini luar biasa sekali karena penyanyi kamar mandi disini kedatangan seorang anak yang imut banget anak anak kesayangan dari Bunda Sarwenda dan ayah Ruben Onsu yaitu Betran Beto Putra Onsu halo hai Rangs Music aduh ini bener-bener Betran itu kan ini kesayangan para netizen kesayangan banyak orang gimana sih rasanya sekarang tiba-tiba banyak yang kenal gitu seneng gak? seneng seneng dari awalnya kamu tadi kan kita cerita-cerita dulu katanya Betran mainnya di hutan dari main di hutan sampai akhirnya di Jakarta banyaknya kenal tuh waktunya berapa lama sih? pertamanya kan seneng-seneng di rumah nyanyi-nyanyi biasa aku pikir kan aku kan nyanyi main-main doang aku pikir gak masuk di Youtube ternyata aku lihat gini aku masuk di Youtube terus ada yang bangin yang masukin di Youtube siapa pernah ngomong? Paman Paman nya terus? terus ada yang bagi-bagi terus ada yang bagi-bagi terus oh di share-share terus terus masuk di tayangannya Bronis anak yang lagi viral waktu itu kamu nyanyiin lagu apa? titip rindu buat ayah itu abis itu viral terus abis itu dibawa ke Jakarta ke Jakarta terus nyanyi deh kaget gak tiba-tiba? secepet itu kan? berarti kaget tiba-tiba secepet kilat yang mengukul eh mengukul wow keren tapi hebat banget loh Betran ini walaupun sekarang mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi tapi sekolah tetep dong tetep tetep sekarang setiap pagi bangun jam berapa coba? dibangunin sama ayah sama bunda jam berapa? setiap pagi bangun sama ayah bunda jam setengah lima terus mandi jam setengah lima setengah lima terus mandi jam lima terus setengah enam makan jam enam berangkat sekolah jam? sekolah gak tau sembarangan masuk ada yang terlambat pernah terlambatnya sekolah di Jakarta? enggak selalu selalu kalau orang yang pertama paling masuk sekolah itu setiap pagi aku masa? jadi nomor satu harus selalu pasti Betran? aku terus pemecar rekor nomor satu ya keren walaupun malamnya itu waktu itu kita ketemu ya sampai malam masih masih nyanyi tapi paginya tetep nomor satu dateng ke sekolah itu buat jadi temen-temen yang sumurnya sumurnya Betran mungkin yang pada males bangun pagi tuh malu sama Betran Betran nyanyi iya belum lagi les yang main tapi masih semangat sekolah pagi-pagi beginilah kalau mau jadi bintang yes amin itu siapa tuh yang ngomong kayak gitu? ayah pasti? ayah apa pesannya ayah yang paling selalu Betran? kalau mau jadi bintang itu itu proses kayak naik tangga satu kaki satu kaki satu kaki sampai ke atas kita doain terus buat Betran amin 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 tadi kan kita udah foto berdua terus aku tadi langsung post di instagram aku terus aku tanya sama para netizen followers aku ada yang mau tanya gak sama Betran? nah sekarang aku udah kumpulin pertanyaannya sekarang aku akan bertanya kepada Betran apakah Betran deg-dega? terserah ini ada pertanyaan dari dia gak drogi kok ya Eka Damayanti kakak Betran sayur kalau berantem sama Cici Thalia cara baikannya gimana? cara baikannya gini kan dia kan gak mau sharing mainan terus kamu masih mau mainan anak-anak? cuman gangguin dia doang oh cuman gangguin dia lagi main aku gangguin terus pas aku tidur dia langsung peluk tidur di atas ada yang kakinya di atas kepala aku terus aku gini dong oh jadi kalau tidur tuh kayak ini ya kayak pindang gitu ya rame-rame ya terus aku lagi nonton terus dia bilang kakak baikannya baik jadi yang selalu minta maaf justru Thalia Cici lucu ya dia ya walaupun kamu yang iseng ya baik tuh berarti dia baik banget gemes banget sih emang kalau ngeliat kesehariannya Betran, Tania sama Thalia tuh lucu banget ini ada pertanyaan lagi dari Rania underscore 19 Betran pernah dimarahin gak sama ayah bunda sampe masuk ke hati Betran jadi kepikiran terus gitu enggak pernah enggak pernah enggak dimarahin tuh enggak dimarahin kasar cuma dinasehatin dinasehatin kalau mau jadi bintang tuh butuh proses gini butuh proses gitu terus enggak disimpun ke hati ya harus disimpun oh iya dipikir-pikir itu dipikir-pikir berubah berubah calab kan dulu di kampung kan aku biasa gak terus tinggulah pulang jam 3, jam 4 jam 3 apa? jam 3 pagi ah ngapain kamu? ngapain kamu? bakarwan di depan rumah apa? bakar ban bakar ban? bakar ban bakar ban, bemo-bemo gitu biar? biar seru santai lagi bak iya gak pernah kayak gitu biar anget begitu oh tadi kita cerita-cerita juga tapi kayak kakak wakut ya iya sela-sela aku tanya Betran enakan sekolah dulu disana apa di Jakarta? malah dua-duanya dua-duanya enak kalau disana seru main seru main disini seru belajar seru belajar keren lanjut ya pertanyaannya disana gak ada it's cool futsal disini ada it's cool futsal disana tapi mainnya dimana biasanya? disana itu cuma main volley batu-batu gitu di alasnya batu-batu gitu seru ya? seru itu dia ini dari pertanyaan selanjutnya dari magnet.internet11 resepnya apa sih biar suaranya bagus seperti kakak, Betran, Petu, Putra, Onsu? Petu resepnya belajar eh pastaga-naga kamu kalo awalnya pertama kali ngajarin nyanyi tuh siapa? sampai kamu tuh bisa nyanyi? enggak aku waktu kecil mulai nyanyi tuh umur 3 tahun masa? 3 tahun aja banyak yang ngomongnya masih belatot-belatot? iya sering pertamanya dulu sering denger lagunya Om Emet Gede pas muncul Om Judika terus denger Om Judika pas muncul Agnezmo denger Agnezmo terus muncul artis-artis lain pelajari lagu mereka terus ada yang cover cover terus cover terus akhirnya jadi viral jadi gak ada yang ngajarin bener-bener semuanya karena dengerin lagu sendiri terus bisa sendiri? iya cuma denger denger dari HP Nokia, Zimbot gitu lagu lawas-lawas gitu denger di telinga terus nyanyi di rumah sebarangan nih sebarangan gak ada yang perlu gak ada yang peduli aku waktu aku kecil nyanyi gak ada yang peduli mau suaramu gimana? oh gitu? gak malu juga ya? yang yang peduli itu waktu itu diandalkan waktu itu kakak namanya kakak Catherine oh jadi dia yang tau kalo kamu tuh bisa nyanyi? dia yang andal waktu di keluarga nyanyi itu dia yang andal oh dia yang bisa nyanyi terus kamu belajar sama dia gak? enggak enggak? suka dengerin aja? iya aku waktu kecil bayang gini waktu umur 3 tahun aku sering nonton the voice the voice gitu the voice kiss gitu aku bayang gini kalo aku masuk the voice gini gimana ya kalo aku jadi atis gimana ya betul the voice tapi memang itu keinginnya kamu pengen jadi penyanyi iya satunya pengen jadi penyanyi cerita-cerita pertama waktu kecil ditanya guru veteran kamu pengen jadi apa? pengen jadi polisi ibu oh polisi akhirnya mereka helan mereka helan jadi polisi atau penyanyi? akhirnya pilih penyanyi juga alhamdulillah kesampean keren amin pertanyaan selanjutnya dari aliasariamira underscore drawing is my life wah panjang banget temennya pernah kesel gak sih sama Thalia karena tentang mengalah mungkin maksudnya pernah gak sih sebel gitu berantem gitu harus ngalah apalagi kan veteran lebih tua jadi biasanya kan kalo kakak suka aku kan kalo berantem sama dia aku suka mengalah angkat tangan buatnya gini ngalahannya bener-bener gini ya kalo dia udah gini kakak langsung gini oke selesai gak kesel langsung baik sama dia langsung baik bukan aku yang minta maaf dia oh karena ini karena dia merasa bersalah ngerasa kayak ngontak kakak aku juga dulu diajarin sama mama selalu tuh yang kakak harus mengalah mau bener mau salah ngalah nanti kita omongin belakangan supaya gak berantem bener gak? iya lanjut pertanyaan dari Gentina Mevry gimana kesan pertama kali masuk sekolah di Jakarta? deg-degan gak? enggak deg-degan enggak seneng lah langsung seneng sekolah ya langsung seneng terus langsung banyak temen langsung banyak temen langsung belajar guru video gini aku gini oh gitu pertanyaan selanjutnya dari garda.hanumbetran kangen gak sama kampung halaman? apa yang paling diinget waktu masih di kampung? apa yang paling dikangenin? salam dari Riau doain ya supaya cepat datang hujan disana kita doain sama-sama buat di Riau dan Kalimantan yang sekarang lagi banyak asepnya karena kebakaran hutan kita doain sama-sama supaya disana semua sehat semua selamat amin dan kita ada disana waktu itu sedai apa yang paling dikangenin dari kampung halaman? dan itu kalo setiap malam pergi cari belut belut terus? setiap malam itu pergi cari belut terus kalo hujan tidur di gubuk ngapain kok tidur di gubuk bukannya itu? iya biasa pulang kalo pergi jam 9 cari belut biasa bawa dua ember pulang jam 12 itu buat dimakan belutnya? dibagi ke tetangga terus dimakan dibagi ke tetangga kalo tetangga minta dibagiin dikasih enak belut ya? enak terus abis itu yang paling dikangenin temen-temennya apa permainan apa gitu? yang disana yang paling kamu kangenin? temen-temen kan disawah kan kalo udah ambil padi-padi gitu biasa cari tikus-tikus di dalam luang tikus? eh disini banyak tikus loh hati-hati ya? beda-beda cari tikus di dalam luang pernah satu kali sama temen-temen cari tikus gini terus liat ekor ekor kayak ekor bentuknya kayak ekor tikus pas di gali-gali terus gali-gali terus akhir muncul lular oh muncul lular terus kamu berani? engga muncul lular terus lari di atas rumah aku lari di atas rumah disuruh teman ambil kayu di atas rumah pukul di atas sini langsung mati ambil apanya kepalanya ambil terus badannya di di simpen di jalan tapi kamu selamat kan semua sama temen-temen kan? selamat alhamdulillah ini ada pertanyaan terakhir dari Duanda Cic aduh susah namanya Ciawo dimana biasanya tempat favorit bareng Cia Thalia kalo dirumah? tempat paling favorit di tempat mainan di dekat kamaraku paling seneng main apa sih? kalo sama Thalia kan jauh lebih kecil daripada kamu dance 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 apaan tuh? lagu mandarin lagu tiktok tuh ada dan gue bahasa mandarinnya kalo ngomong sama Thalia kan pake bahasa mandarin kamu merasa bingung gitu gak? iya kalo mereka bahasa mandarin aku ngomong aja tapi abis ini veteran belajar salah satu bahasa Inggris bahasa Cina dan bahasa-bahasa lainnya ya iya dia balik dulu terakhir nih aku mau tanya dari aku bukan tanya sih mungkin veteran bisa ngomong gitu sama semua yang nonton mungkin yang sekarang punya mimpi punya cita-cita pengen jadi seseorang gak cuman jadi penyanyi aja tapi jadi apa aja yang mungkin sekarang baru hanya bermimpi kayak dulu veteran ngebayangin pengen jadi penyanyi pesan-pesannya apa sih? pesan-pesan saya untuk semua terus berkarya terus berlatih untuk berlatih suaramu jangan disimpen jangan malu jangan malu terus bercaya diri semangat apapun yang terjadi nanyi aja apapun yang terjadi nanyi aja keren nanyi aja terimakasih veteran udah main-main kesini nanti lain kali kita nanti nyanyi-nyanyi lagi atau kita main-main bareng lagi oke? oke salam buat ayah, bunda, thalia, tania, uncle semuanya ya oke dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share let's keep serunya ini baru lumer dia kayaknya iyaa kalo nyanyi tadi kan kan kayak tegang gitu iyaa sini agak cair cair mungkin karena udah ngobrol kali ya udah tos tos baru liat Nagita orangnya ini juga ngembel asik serang kakak banget betul dan dia juga dengerin cerita Onyo karena dia belum pernah ngalamin kayak gitu jadi hah? dan orangnya terlalu berekspresif memang sih ya orangnya gampang nangis gampang ini segala macem Nagita bagus juga oke, jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa di subscribe terima kasih semuanya BYE terima kasih terima kasih